...seperti yang rekan-rekan karya wartawan dengarkan, bahwa dari pembelaan kami banyak yang dimaksudkan. Fakta-fakta yang kandung ungkap dalam sidang akhirnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Misalnya yang paling nyata adalah bahwa Majelis Hakim mengakui bahwa berdasarkan faktor persidangan, klien kami ini memiliki izin menembak dari perembakin, memiliki izin kepemilikan senjata dari Pak Intel Kampori, dan juga Majelis Hakim menyatakan bahwa penyimpanan yang dilakukan oleh klien kami itu di tempat high security yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundangan. Memang tadi Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyampaikan ada beberapa pak, ada beberapa senjata yang menurut Majelis Hakim itu tidak ada izin. Tapi Majelis Hakim tadi menekankan bahwa klien kami ini memiliki izin kepemilikan senjata untuk senjata yang lain, dan kemudian dia menyimpannya di tempat high security yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Jadi seharusnya memang kami dari penyelesaian hukum sebenarnya masih, walaupun memang menghormati putusan, tapi kami merasa bahwa ada yang masih menggancang gitu ya. Karena memang menurut kami aturan ini dibentuk sebenarnya untuk mencegah pemberontakan, teroris, dan makar. Dan berdasarkan fakta persidangan kami bisa membuktikan bahwa klien kami ini tidak memiliki niat apapun, tidak memiliki perbuatan apapun untuk melakukan tindakan-tindakan jahat tersebut. Tadi Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya menyampaikan bahwa klien kami ini tidak memiliki rekam jejak, terafiliasi, ataupun pernah terlibat dalam kejahatan yang berkaitan dengan penjata. Kalau kami sih sesuai dengan pembelaan sebelumnya, kami meminta untuk dibebaskan. Karena prinsipnya kan jelas ya, undang-undang ini dibentuk untuk makar, teroris, dan pemberontakan, tapi klien kami ini tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tadi Majelis Hakim juga sampaikan, kaya kami tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Menstriannya tidak ada. Kalau misalnya model pertimbangan seperti ini yang diadakan, kami sebelumnya dalam pemeriksaan alih sampaikan, itu bisa hampir semua petani, peladang yang pegang senjata angin untuk nembak burung, untuk nembak binatang liar, hama di ladang, itu semua bisa dipenjara dengan pasal ini ketika pertimbangannya sesuai dengan apa yang tadi diwajahkan. Tapi paling tidak kami menghormati Majelis Hakim, karena Majelis Hakim tadi mempertimbangkan fakta-fakta yang kami sampaikan. Jelas tadi disebutkan, kalau tidak salah di poin 2, 3, 5, 6, dan 12, bahwa klien kami ini memiliki izin dan penyimpanannya itu sudah diverifikasi oleh Bintel Kampur. Tapi dengan rasanya kesilangan tadi, cukup puas nggak sih Bang? Setidaknya kan hukumannya cukup rendah. Kalau dari sudut pandang tuntutan, kami puas. Tapi dari sudut pandang keadilan, kami merasa kurang puas karena harusnya dibebaskan. Mungkin kemudian selanjutnya, kami mau kelanjutan bagi, kemudian kita lagi? Kami akan diskusi dulu sama klien, karena kan masih ada waktu untuk pikir-pikir. Selama tujuh hari ke depan, nanti akan kami sampaikan apakah ada upaya hukum atau tidak. Bang, ini kan tujuh bulan di ponis Bang sama Hakim, karena setelah menjelani proses masa penahanan selama tujuh bulan ini, apakah nanti dari klien Abang tetap berkompensi, tetap menyimpan senjata? Karena tadi menurut Hakim juga berantarikan izin gitu ya. Apakah tetap akan menyimpan senjata? Dia kan dari dulu kolektor ya, suka senjata. Bahkan dari umur 5 tahun sudah dikenalin sama orang tuanya tentang senjata. Namanya hobi susah untuk diubah ya. Jadi pasti dia sampaikan, selanjutnya juga dia akan koleksi senjata api. Sepanjang mungkin ini, dia akan lebih hati-hati bagaimana prosedur penyimpanan. Tadi kan sebenarnya intinya hanya prosedur penyimpanan. Jadi mungkin ke depan dia akan lebih hati-hati bagaimana menyimpan yang baik dan menyimpan. Berarti akan tetap koleksi seperti itu ya? Akan tetap koleksi. Sementara sudah ada yang disita dari mustahkan? Belum, belum. Nanti kita lihat di petikan putusannya apa amarnya ya. Karena kemarin sebenarnya di repliknya Jaksa ya, itu mereka meminta untuk ditampas untuk di mustahkan. Tapi nanti kita lihat lebih detailnya di petikan putusan bagaimana terkait senjata itu. Karena memang dari beberapa senjata itu, seperti yang dibuktikan oleh Bain Telkampolri, itu terdaftar di Bain Telkampolri. Jadi harusnya yang terdaftar dikembalikan kepada Tertakuan. Ada lagi teman? Ada lagi? Cikup? Cikup? Cikup. Cikup. Ya itu pikir-pikir tujuh hari. Nanti mau bayang hukum atau enggak, kami tanya dulu sama orang lainnya. Tadi juga, apa namanya, klien apa yang sempat ditampingi oleh ibu ndak yang di datang juga nih. Jadi sempat menangis ibunya. Mungkin seperti apa dong, melihat perjuangan bangung kita sendiri dan juga selalu ditemani oleh ibu ndak nih. Itu hal yang wajar ya, ibu melihat anaknya ditempatkan di kursi pesakitan. Ibunya juga sebenarnya sejak awal merasa harusnya anaknya tidak diperlakukan demikian. Tadi, coba kalau teman-teman highlight, kan ada hakim bilang harusnya bukan untuk balas dendam. Harusnya perbuatan-perbuatan seperti ini, paradigma pemidanaannya bukan untuk balas dendam. Jadi, saya kira tadi ibunya sedih karena anaknya harus mendekam dalam penjara. Walaupun memang selama ini sudah ditetapkan dalam tahanan, harusnya mungkin dia pasti berpikiran bahwa harusnya anaknya tidak harus di penjara. Untuk perbuatan-perbuatan sejati-jati. Kalau dari kami sih, sesuai dengan pembelaan kami, kami meminta sebenarnya ingin dibebaskan. Ya, karena dia tidak ada niat jahat apapun untuk menggunakan senjata ini untuk kegiatan-kegiatan seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang. Undang-undang bermaksudkan yang di penjara itu harusnya yang tujuannya makar, teroris, sama pemberontakan. Tapi klien kami ini tidak ada terafiliasi dengan kegiatan-kegiatan ini. Bahkan tadi hakim berdasarkan faktor persidangan mengakui hal ini. Nanti coba kami hitung lagi, apakah berdasarkan riwayat penahanan dia sebelumnya, apakah langsung bebas atau tidak, nanti akan kami lihat. Kalau memang nanti dihitung misalnya tinggal beberapa hari lagi, kami akan upayakan agar mudah-mudahan bisa kembali ke rumah sebelum kebarat. Kapan bebasnya gitu ya? Jadi setelah kami hitung-hitung, dan tadi kami dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh majelis hakim, ternyata hari ini hari terakhir tujuh bulan penahanan. Dengan kata lain, hari ini kami akan ke rutan untuk menjemput terdakwa bersama dari kejaksaan untuk mengaksumsi agar dia bisa kembali ke rumah. Karena hari ini hari terakhir tujuh bulan. Itu setelah kutipannya turun bang? Setelah kutipannya turun. Jadi nanti dari sini kami bawa kutipannya, kami bawa ke jaksa, jaksa nanti bersama dengan PH ke rutan untuk bisa membawa kembali atau memulangkan terdakwa. Berarti hari ini hari terakhir, apa namanya, bang Gito ditahan ya bang Gito berarti? Ya, sesuai dengan perhitungan tujuh bulan harusnya hari ini. Tadi dengan kata lain, puas dalam keputusan lakilan sekarang? Oh enggak, tadi sesuai dengan yang saya sampaikannya. Harusnya untuk perkara sejenis ini dibebaskan. Setelah ini Dito mau liburan kemana? Saya ini sekarang masih PH-nya bukan asisten pribadi. Kalau nanti udah asisten pribadi boleh lah tanya itu ya. Pak, terkait tadi disinggung soal kasus yang berkait dengan Pak Nur Hadi sendiri, statusnya Pak Gito sekarang seperti apa? Apa? Dikaitkan dengan pengurusan Pak Nur Hadi sendiri, kan cepat disebutkan oleh Jakarta. Udah clear kan sebenarnya, dulu kita sudah buktikan juga di sidang, bahwa tidak ada bukti apapun, ada berita acara dari KPK, tidak ada bukti apapun yang diperoleh dari Dito Mahenra. Jadi udah clear, enggak ada hubungannya dengan Dito Mahenra. Berarti dengan selesai keputusan ini berarti kaitannya juga sudah terbukti? Sudah, enggak ada hubungannya dengan Dito Mahenra. Jadi Nur Hadi-Nur Hadi ya Dito, Dito. Nah itu juga sebenarnya waktu itu kami sayangkan kan. KPK bilang tidak ada barang bukti terkait, KPK bilang sudah mengembalikan barang bukti ke tempatnya. Sementara tiba-tiba ada pihak-pihak atau hukum-hukum yang ambil barang bukti ini secara tidak sah atau secara ilegal, tanpa surat. Kalau kita pakai hukum internasional tentang hak asasi manusia, harusnya perkara-perkara sejenis ini tidak perlu panjang. Sidang pertama langsung diputus, ini tidak bisa disidangkan. Terima kasih.